Kisah Cinta Soeharto Hartina Kisah Romansa Anak Desa Soeharto anak desa namun calon istrinya perempuan bangsawan yang membuat Soeharto sempat minder pada pandangan pertama Suatu hari di tahun 1947 Prawiro Harjo dan istrinya datang ke Wuryoyentoro walaupun 40 km ke arah tengah Solo untuk menunjungi sanak saudaranya di sana Keponakan sekaligus anak-anak mereka Soeharto datang menemui Membincangkan berbagai hal termasuk menanyakan rencana apa yang akan dilakukan Soeharto ke depannya Percakapan kami pada mulanya menyangkut hal-hal yang biasa saja Tetapi tak lama setelah itu muncul pertanyaan yang tidak saya sangka karena Soeharto yang saat itu berusia 26 tahun dalam autobiografinya Ucapan pikiran dan tindakan saya Pertanyaan itu datang dari istri Prawiro Harjo Tantanya sendiri yang menanyakan kapan Soeharto hendak berumah tangga Soeharto menjawab dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai komandan resimen di tengah revolusi fisik yang masih berkecamuk pada tahun-tahun itu Karena terus didesarkan untuk menikah dan membangun keluarga Soeharto malah balik bertanya Siapa perempuan yang bersedia dia tahu ini Saya tidak punya calon katanya Tiba-tiba hadat tantanya teringat pada seorang gadis kawan sekolah anaknya di Solo Hartinah namanya anak suma harjomo Mingrat Solo yang bekerja sebagai wedana dan pegawai keraton mangku negaraan Namun mendadak Soeharto menjadi ciut nyalinya Apa dia akan mau kata Soeharto bertanya Apa orang tuanya akan memberikannya Mereka orang Mingrat kata Soeharto Tak lama setelah pertemuan itu Soeharto dan keluarga tantanya berkunjung Di rumah suma harjomo di Solo Dipertemukan pertama kalinya dengan Hartinah calon istrinya Dalam pertemuan yang dalam anak jauh disebut nonton itu pun Soeharto masih belum percaya diri Apakah dia akan benar-benar suka kepada saya kata Soeharto membatin Pada nyatanya keluarga sumur harjomo menerima pinangan Soeharto kepada putrinya Tak lama setelah pertemuan itu pada 26 Desember 1087 Pernikahan dilangsungkan Hartinah berusia 24 tahun dan Soeharto berusia 26 tahun ketika mereka menikah Hubungan cinta dua si Jolie yang berbeda latar belakang satu sosial itu diuntungkan oleh situasi revolusi Keraguan Soeharto akan satu sosialnya dihadapan keluarga calon bertuanya sangat beralasan Soeharto datang dari desa anak keluarga petani yang tak punya status atau relasi apapun dengan pihak keraton Namun zaman revolusi memungkinkan seorang pemuda desa seperti Soeharto memiliki pamor Karena berkecimpung sebagai perwira militer yang memiliki tempat terhormat pada masa itu Kendati bukan priai Soeharto bisa menitik karir sebagai tentara di tengah tetanah masyarakat Yang mulai berubah akibat revolusi Gambaran Soeharto berbeda di mata calon bertuanya selain itu Karena hubungan dekat keluarga pamannya dengan Soeharto ini lebih memperkuat keuntungan bagi Soeharto Alhasil perkawinan kami didahului dengan cinta-cintaan seperti yang dialami anak muda 80-an waktu itu Kami berpegang pada pepatah Katanya cinta karena bergaul dari dekat Hubungan cinta Soeharto dengan Hartina atau kelak dikenal seorang pengirian Ibu Ti ini itu memang sepi dari gosip Kecuali satu dua desas Yesus tentang hubungan suara dengan perempuan lain Yang sampai hari ini pun tidak jelas duduk perkaranya Bahwasannya suka terjadi cecok antara suami istri itu adalah manusiawi Terima kasih telah menonton!